Hei guys, balik lagi bareng gue, Masta Hatim Oke ya, jadi hari ini guys kita kedatangan pasukan baru si Naga Nilakan di ini guys Dan BTW kita bakalan cobein di TH12 dulu guys ya Karena di live kemarin gue nanya kalian pengen tanya berapa Dan ada yang bilang TH12 dulu Masta Jadi kali ini gue bikinin ya Terus gue yakin banget gitu ya Kalian ini lagi nyari kombo yang tepat Naga ini tuh cocoknya dikomboin apa gitu ya Kalian lagi nyari itu di Youtube Terus kalian gak nemu kan Terus akhirnya kalian nemuin video gue Nah, kalian ngeklik video sangat tepat sekali adik-adik ya Karena hari ini gue bahalan kasih beberapa kombo guys ya Buat si Naga ini guys ya Ada yang gampang, ada yang simple, ada yang queen walk guys ya Dan BTW buat kalian yang belum tau ya Si Naga ini tuh dia nyerangnya itu kayak bowler ya Jadi dia tuh bowler versi udara kalian bisa bilang kayak gitu guys Tapi dia kapasitasnya hebat ya Di sini 40 guys, kayak Naga bakar ya Tapi ini kalau bahasa Indonesia namanya jadi culun banget guys Naga Nilakan di, coba kalau kita ganti bahasa Inggris guys Nah, tuh guys ya Pas gue ganti bahasa Inggris guys Namanya langsung berubah jadi Azure Dragon guys Keselnya tuh kayak wah gitu gak sih Kenapa nama Naga ini gak dibikin Naga Azura gitu aja ya Biar lebih bedas lah Masa Naga Nilakan di, what the hell Gak usah pake lama adik-adik langsung aja ya Pasukan pertama yang kita pake itu seperti ini guys ya Terus untuk spell adik-adik Serangan pertama ini kita bakal pake yang namanya bus spell guys Karena gue liat di antara kalian tuh banyak banget yang suka bus spell ya Dan bus spell ini lebih worth it dibanding kalian pake petir guys Daripada kalian petir-petir air defense terus tebar naga Abis itu kalian berharap rata Udah lah guys Gak usah tau berharap kayak gitu adik-adik Kalian gak capek apa Terus untuk bantuan guys Kita bakalan pake yang namanya 4 balon sama 1 kadal ya BTW gak harus kadal guys Kalian bisa pake semua balon ya 8 balon gitu Terus untuk mesinnya Gue bakalan pake stone slammer level 3 ya Alias pengangkut batu ini guys Kita mesin bakalan pake ini terus guys ya Oh iya guys Sebelum mulai gue mau ngasih tutor ini buat kalian ya Yang mau nyelesain misinya sampe langsung tamat gitu ya Sampai 16 ribu disini guys ya Caranya tuh gampang banget guys ya Karena gue yakin ini adalah masalah utama kalian kan Dan kalian juga bingung gitu ya Biar cepet tuh gimana Biar misinya cepet tuh gimana Ada 2 cara Gue kasih cara yang pertama dulu guys Di akun satunya ya Let's go Oke adik-adik Jadi cara yang pertama itu guys Kalian masak yang namanya mesin zeppelin ya Battle blimp ini guys Terus CC kalian isi 10 goblin super guys ya Dan kalian masak sepel petir yang banyak adik-adik Oke kalo udah kayak gitu Langsung aja kalian serang Nah kayak gini guys Caranya kalian petirin Ini 1-2 ya Warden 3-3 kali Nah habis itu kalian zeppelinnya Taruh sama Sugiono guys Terus kalian ting gitu ya Kalian jatuin zeppelin kalian Di yang namanya clan castle guys ya Ini cara yang gue lakuin guys ya Akun kuseh yang satunya Udah sampe mat guys Udah mentok guys Dan kalo dapet ya Ini anggap aja bonus adik-adik ya Kayak gitu guys Oh iya BTW peringatan guys ya Cara ini gue ususkan Buat kalian yang gak sayang tropi lah ya Buat yang sayang tropi Kalian mending pake cara yang kedua Jadi cara yang pertama seperti itu guys Kalian lakuin Kalo gak salah 9 kali ya Kalo kalian udah lakuin 9 kali guys Kalian tinggal claim aja nih ya Azure Dragon ya Naga Azure kalian guys ya Bang Mastah cara keduanya gimana bang Kasih aku tutor dong bang Gampang sekali adik-adik ya Kau liat dan kau pahami nih Baik-baik guys ya Kalian menut juga eventnya nih guys Naga ya Ini guys ya Terus kalian tinggal Cepatkan bayar Cepatkan bayar Cepatkan bayar Cepatkan bayar 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 Oh iya dan seperti biasa guys Buat kalian yang mau top up Goal Pass COC VID guys Kalian bisa langsung aja ke IG-nya Kiano Dostor ya Goal Pass VID cuma 80 ribu guys Event Pass ini di Kiano Dostor juga ada guys Murah banget guys ya Jadi gue beli event pass Gak di semua akun guys ya Cuma di beberapa akun doang Dan kalau kalian males tarinya gitu guys Kalian bisa langsung aja ke link di deskripsi guys Udah gue santumin itu ya So gak usah pake lama langsung aja kita ke videonya Ikusun Oke guys Langsung aja nih adik-adik ya Sarangan pertama guys Jadi kita bakalan yang namanya Numbalin Barbarian King dan Ratu kita adik-adik ya Buat nyisir di bagian pinggir guys Supaya nanti arah pasukan kita itu gampang ya Tinggal lurus aja guys Gitu guys Nah ini sih enaknya Gue tumbalin di sebelah kanan ya Atau di bawah Bisa semua Kayaknya di bawah aja guys Di bawah ya Kita tumbalin nih Barking kita guys BTW gak harus ngambil apa-apa guys ya Cukup buat nyapu dikit aja guys Kalian jangan berpatuhan Wah ini harus dapet Inverno nih Harus dapet Elan Gak juga guys Gak juga guys Tenang aja guys Kalau bisa dapet Air Define Anggep aja bonus guys ya Oke ini gak dapet apa-apa guys ya Cuma dapet hikmahnya ini kayaknya guys Guys Sip Oke gimana guys Udah keliatan belum guys Jara Apa Arah Pasukan naga kalian Dari mana Dari mana bang Dari bawah sini adik-adik ya Oke Kayaknya ini harus gue tambahin ya Namanya Bey Kodo di sebelah sini ya Biar Asur Dragonku gak kesana nanti Oke sikat guys Sikat sekarang guys ya Kasih ini Kanan sini guys Semua guys Nice Lagi Kasih ini Terus mestinya di bawah guys ya Woy ini sumpah ini latarnya Bikin gak keliatan Kotaknya dimana woy Sabar Jangan ting dulu adik-adik Si naga ini Kuat banget guys ya Ragis ini Ting BTW ability wardenya Gue pakai yang nambahin nyawa ekstra ya Biar dia makin tebel guys Oke let's go Raginya disini Di TH tuh Sembur sampai TH bisa kali Sat Sebur Kocak Dia attack speednya gak ada ya Langsung sebur Uh Nah Gitu dong ya Oke guys Udah melihat belum guys ya Udah memasak-memasak guys Tinggal Siapa yang masak bang Tinggal Baspel kalian yang memasak nih adik-adik ya Naga kalian udah masak Banyak banget guys Ini di atas menang gak tuh Kayaknya enggak guys Enggak menang ya Enggak apa-apa Let's go Dapet nih Freeze Nice Freeze Anjay Bad spell ditambah freeze guys ya Freeze ini BTW spell favoritku guys Dan nanti di serangan kedua ini Termasuk serangan yang paling aman Adik-adik ya Gue lebih merekomendasikan kalian Pakai serangan kedua guys Kalau misalkan kalian itu supu ya Gak bisa nyerang gitu ya Kalian penting pake Kombo yang kedua guys ya Oke serangan berikutnya guys ya Oh iya sebelum kita menuju serangan yang paling gampang Kita main queen walk dulu guys ya Main yang susah-susah dulu guys BTW ini gue mau queen walk ngambil ya Namanya elang artileri aja Dikadik ya Untuk pasukannya guys Nanti gue kasih linknya di komen deh Eh di komen di deskripsi guys ya Biar kalian para bosil-bosil Bang link pasukannya mana bang Linknya mana bang Lang linknya mana bang Lang link lang link Oke masuk nice Kayaknya aku harus cut ya Namanya ini adik-adik ya Kalian masih inget cara main queen walk naga gak guys Kalau masih inget kalian bisa main queen walk Naga ini guys ya Sama guys Sabar Dan jam spell jangan kalian pake buat Jangan sampai kau pake jam spell mu buat naga guys Oke Ini enak banget nih guys Di atas sana atau di bawah sini enak banget guys Terus guys Kayaknya di atas ya guys 6 hari ini jam spell disini ya Rage lagi Let's go Oke di atas guys ya Ini gue bersihin dulu guys Pake barking ya Biar Ini gue gak ambil lo Kita potong ini guys Let's go Sekarang adik-adik Kayak gitu Kasih ini mesinnya sekalian ya Belakangnya guys Kalian fokus ke ratu kalian guys Kalau ratu kalian butuh rage Kalian rage Nah kayak gitu ya Kayak gitu guys Ah ratu gue ability Gak apa-apa Gak apa-apa Ratu gue sepertinya akan mati guys Kayaknya ini ragenya buat Siapa bang Buat ratu Enggak jangan ratu guys Kena single guys Udah jelas mati guys ya Kalian tuh Liatlah situasi kondisi dan toleransi adik-adik Ratu kalian ini udah gak perlu rage guys Baik sabar ya Serangan ini tuh cukup lemot guys ya Serangan kadal ini ya Hmm Jangan kita rage sabar Ting belum gue pake juga nih ya Masih gue simpen Kayaknya ragenya di sebelah sini Adik-adik rage Ting Nice Aduh belok-belok Tumpah guys Masih ada itu ya Masih ada freeze Aman aja Santai Sabar guys Kita zoom Ayo sembur itu tembus ke bow Bisa kali Nice Menurut gue ini damage-nya sama sih guys Kayak naga bakar guys Persis malah guys Freeze Ayo Let's go Let's go Let's go Itu E single gak perlu di freeze Dia jelas mati ya Yang perlu di freeze yang ini Freeze Sumpah waktunya guys Titan kolosal sekarang guys Come on Come on Oke Sat Nice Apakah rata guys Come on Rata 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 Dan rata 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 Oke guys Untuk serangan berikutnya Ini termasuk serangan yang Paling gue rekomendasiin ke kalian guys Kita akan bawa yang namanya 7 freeze Kenapa freeze Mastah Karena freeze adalah Speel Favorit gue ya Anjir Jadi adik-adik Gue sangat merekomendasikan kalian Canak Combo yang Yang ini guys Karena yang ini tuh cocok buat buat kalian yang cupu gitu ya Yang nyerang itu gak pernah rata Dan serangannya masih sama guys Kita bisa taruh hero kita 2 Buat bersih-bersih ya Barking ratu seperti biasa Let's go Buat bersih-bersih dikit aja guys Kayaknya ini mesin bisa buat taruh di kiri Terus mulai pasukan dari atas Kayak gitu guys Kayak gitu bisa guys Kayak gitu kayak gitu Bener-bener Yo sat-sat Let's go Ini kayaknya B kodoknya di sebelah cannon Cannon Terus kita bersihin Tipis-tipis ya Di atas ya Come on Barking titan Oke tehan nanti kita bunuh Pakai ini aja ya Pakai mesin guys ya Bisa guys ya Let's go Sekarang guys Ikuzo Nice Kasih Sugiyono sama Si ini 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 Kata mesin-mesin ya Rage Freeze Freeze Nah ini guys Seni bermain Tink Seni bermain Spill freeze guys ya Let's go Dapetin itu Rage-nya di elang Come on Hancur itu elangnya sembur Ser Ser Kok gak mati Ser Nah gitu tuh TH-nya freeze Oh iya guys Gue mau kasih tau ya Health yang wajib kalian freeze itu Yang pertama udah jelas TH guys ya Freeze lagi tuh guys Jangan sampai gak gerak Eh jangan sampai gerak ya Freeze Ayo sembur Set Nice Disini guys Rage Sama Apalagi Freeze Siapa disini ya Tercandu-candu sama suara Freeze Kuadik-adik Siapa guys Kemarin gue liat-liat Baskal yang tercandu-candu ya Terus Buat kalian CWC Apakah kalian tercandu-candu guys Ayo bisa kali Defense musuh sisa apa Sisa Tesla ya Sisa Tesla doang guys Ini bisa kita pakai Buat apa Freestyle gak sih Anjah Kelas Kelas Dan Menurut gue ini Kombo cukup Lelet Ya guys Si naga ini ya Nice Gue pengen coba Yang arcer Yang melejak-melejak Itu adik-adik Belakangnya kena tuh Ser Ayo satu hit lagi Oke guys Kalau begitu Cukup sekian dulu ya Untuk video Kardel Asura Di T12 Kali ini guys Kesimpulannya Menurut gue ini Pasukan worth it guys Tapi Tidak sewah Yang kemarin-kemarin Ya Mungkin pasukan Yang kali ini tuh Lebih cocok aja gitu Buat kalian Para user-user Kardel gitu ya Gue kan bukan User Kardel Mungkin nanti Yang arcer Meledak-meledak Lebih menarik Dari yang ini guys Ya Gue bakal coba Arcer itu juga Btw guys Dan seperti biasa Buat kalian yang mau Request Kardel Asura ini Buatnya berapa Silahkan kalian Comment aja Adik-adik ya Jangan lupa Yang belum like Atau subscribe Injek dulu itu Tombolnya Sampai-apai kalian pecah Dan kita akan Berjumpa lagi Di video selanjutnya Jutnya Jutnya BYE BYE